Berikut adalah, Klasemen Sementara, Perolehan Medali ASEAN Schools Games 2024, Hari Jumat, 7 Juni. Di peringkat pertama, masih ditempati oleh Tuan Rumah, Vietnam, dengan 44 emas, 31 perak, dan 17 perunggu. Di peringkat kedua, berhasil ditempati oleh Indonesia, dengan 21 emas, 22 perak, dan 22 perunggu. Peringkat ketiga, Thailand, dengan 17 emas, 17 perak, dan 23 perunggu. Peringkat keempat, Malaysia, dengan 13 emas, 17 perak, dan 24 perunggu. Selanjutnya di peringkat kelima, Singapura, dengan 4 emas, 8 perak, dan 18 perunggu. Di peringkat keenam, Filipina, dengan 2 emas, 6 perak, dan 20 perunggu. Di peringkat ketujuh, Kamboja, dengan 2 emas, 1 perak, dan 6 perunggu. Di peringkat kedelapan, Myanmar, dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Di peringkat kesembilan, Laos, dengan 1 perak, dan 3 perunggu. Dan di peringkat kesepuluh, Brunei Darussalam, dengan 1 perak, dan 1 perunggu. Berikut adalah, cabang olahraga, penyumbang medali terbanyak di ASEAN Schools Games 2024. Di peringkat pertama, Renang, yang berhasil menyumbang 11 emas, 6 perak, dan 7 perunggu. Di peringkat kedua, Pencak Silat, yang berhasil menyumbang 5 emas, 5 perak, dan 4 perunggu. Di peringkat ketiga, Atletik, dengan 2 emas, 5 perak, dan 6 perunggu. Di peringkat keempat, Badminton, dengan 2 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Di peringkat kelima, Fofinam, dengan 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Dan di peringkat keenam, Basket, yang belum menyumbang medali satupun. Terima kasih telah menonton!